Wow guys, kembali lagi di Karekstreet, oke Karekstreet, what's up, Nikisan disini lagi ya kan Aku di hari ini ya kan bakalan memainkan si Karekstreet lagi ya kan Karena kita memiliki update rahasia yang bener-bener pointless yang berada di ala Karekstreet Dan tujuanku membuat videonya ini ya kan Karena aku pengen ngasihin kalian ya kan opiniku sejujur-jujurnya mungkin untuk di Karekstreet ke depan hari juga Karena aku udah mulai kesel sama Karekstreet ini ya kan Kalau misalnya kalian ingat, aku sudah agak lama gak membuat video Karekstreet ini ya kan Karena ya buat kalian yang menanyakan, oh Bang Niki kapan videonya Karekstreet itu ada lagi? Kasih tau di komentar juga ya kan ide apa yang kalian miliki untuk membuat video Karekstreet ini Dan tujuanku aku sudah kehabisan ide untuk membuat Karekstreet konten ya kan Karena gak ada konten apapun yang bisa aku bahas di gamenya ini ya oke Mereka bilang, oh bakalan ada update, oh bakalan ada optimisasi dan kawan-kawan Dan mereka ngomong seperti itu satu tahun yang lalu oke Tentu aja dua tahun yang lalu pada saat gamenya ini itu belum di-release publik dan kawan-kawan Dan bener ini kurang lebih anniversary-nya Karekstreet 4 tahun gak rilis-rilis Dan mereka PHP kepada kita dan kawan-kawan Oke hooray, oke good job Karekstreet Dan bener seperti yang aku bilang ya kan Si Karekstreet itu barusan ada update tersembunyi yang Yang barusan ada di iOS dan juga aja aku belum ngeliat yang berada di arah Android Karena aku juga aja gak terlalu ngurusin yang ada di Android itu sekarang Karena Android itu bener-bener broken banget Kalian bisa lihat ini adalah update-nya Oke tentu aja aku perlu ngeri download semua hal yang berada di arah gamenya ini Berarti aku ngeri downloadnya ini tuh Totalnya 3,2 GB pada saat di App Store Tentu aja di dalam game itu cuma 93 MB Aku juga gak tau itu update-nya apa Karena setelahnya aku lihat update chance lock itu kurang lebih sama seperti sebelumnya Yaitu kita masih berada di arah versi 1.1.1 Yang ada kayak Indonesian Location Station dan kawan-kawan gitu ya kan Jadi ya gak ada apapun yang baru di gamenya ini Tentu aja pada saat aku coba memainkan ini game di iOS gitu ya kan Tentu aja sudah lancar tetapi gak memiliki fitur baru dan kawan-kawan jadi Aku gak tau apa yang perlu aku bahas di ini update Tentu aja di Android ya kan aku telah menanyakan ke temenku Makanya itu kenapa aku gak mendownload di Androidku sekarang Temenku sendiri bilang bahwa untuk di Android itu masih nge-lag Oke pertanda bahwa untuk Android masih belum ke-fix sama sekali Game-nya ini tuh di full release global version itu pada saat Desember Tanggal 31 2022 oke hampir 1 tahun mereka bilang oh gamenya ini bakal di optimisasi Oh ini bug fix dan kawan-kawan dan 1 tahun kemudian ya kan Untuk state dari gamenya itu sama oke Sama-sama rusaknya gak ada apa-apa Bahkan untuk state gamenya kalau misalnya kalian ingat ya Memang kita memiliki kayak seperti pegunungan area atau gimana gitu ya kan Itu nge-help kita supaya lebih gak nge-lag atau gimana Itu adalah update yang cukup baik untuk di 1 tahun ini oke 1 tahun ini cukup lama dan tentu aja banyak banget mobil yang baru Dan kita memiliki informasi yang bener-bener jele banget di update-update sebelumnya Bahwa untuk mobil-mobil kayak seperti hypercar seperti ini gitu ya kan Yang cukup cepet-cepet atau enggak mobil-mobil yang super duper ikonik harga gold Oke pertanda bahwa ini game bakalan ada pay to winnya tentu aja Salah satu pay to win yang bener-bener sangatlah mereka itu gak shame banget Yang malu-maluin banget menurutku untuk si car community-nya sendiri Karena komunitasnya itu ngomong apa-apa si car X itu bener-bener gak mendengarkan apapun Oke mereka sekarang terlalu fokus kepada car X Refreshing 3 Which is menurutku car X Refreshing 3 ya kan Menjadi salah satu game yang gagal lagi kurang lebih sama seperti car X Refreshing Kita aja sekali lagi ya kan Gamenya itu bener-bener detail banget Dan aku sangatlah yakin itu game super duper pay to win nantinya Oke sama seperti Car X Refreshing 2 Jadi setidaknya semoga Android sendiri itu bisa ngangkat gamenya itu Aku sangatlah yakin itu game bakalan ngelag ya kan Karena aku lihat sendiri gamenya memang revolutionary Tapi apakah bisa dimainkan di device-nya kita atau enggak Itu yang paling penting menurutku Dan itu aja ada salah satu mobil yang seperti aku bilang tadi gitu ya kan Ferrar F40 dan ini menjadi mobil paling cepet yang ada di gamenya ini Oke bahkan mengalahkan Lamborghini Hurakan bisa aku bilang Dan ini mobil hanya bisa kalian beli dengan in-game transaction Oke bahkan untuk mobilnya ini gak bisa dibeli pakai gold atau enggak Kayak uang biasa di car X Refreshing 2 ya kan Mereka tanpa malu oke membuat ini mobil micro transaction only Pertanda bahwa untuk Car X Refreshing 2 itu fix menuju ke pay to win part Itulah mengapa aku juga stop untuk ngegrinding di Car X Refreshing ini Kalau misalnya kalian lihat untuk uangku sendiri ya kan Aku kalau misalnya gak membuat konten di Car X Refreshing ya kan Apalagi kalau misalnya ada update yang membuat ini game makin rusak Aku kurang lebih bisa dibilang cukup pensi di gamenya ini Aku self-aware lah ya Untuk channelku sendiri itu bisa dibilang Menjadi lebih gede karena Car X Refreshing sendiri Karena ya aku aslinya suka dengan Car X Refreshing Dan itu aja aku suka dengan konsepnya Tetapi si developernya sendiri itu menghancurkan Dan membunuh gamenya ini itu perlahan demi perlahan Oke dimulai dari pay to win system Dan itu aja grindingnya super duper susah di gamenya ini Dan itu aja grindingnya itu bisa dibilang gak afan Untuk multiplayer ini ya kan Kita cuma bisa dengan custom player doang ya kan Gak isah bersama teman-temannya kalian Atau enggak dengan komunitasnya kita sendiri Karena gak ada kayak custom room ya kan Dan itu aja setelahnya kalian multiplayer Kalian cuma bisa betting uang seribu-seribu dan kawan-kawan Jadi untuk uangnya sendiri itu bener-bener susah banget Untuk gamenya Car X Refreshing Tentu aja untuk grinding sistemnya ya kan Race-nya itu cukup susah-susah bisa dibilang ya kan Kalian memerlukan mobil yang bener-bener full upgrade Di class-nya sendiri Dan kalau misalnya kalian tahu sendiri Setiap race ya kan Atau enggak kayak seperti drifting Atau gimana gitu ya kan Kalian cuma mendapatkan 3.000 per race Oke ingin aja sekali lagi Race-nya itu susah banget Kalian memerlukan mobil yang di-upgrade Dan kawan-kawan Dan kalau misalnya kalian gak nge-upgrade mobilnya kalian Ya gimana caranya kalian ngeselesaikan race-nya Dengan gampang Oke aku juga gak tau Oke itulah mengapa pay to win ada lagi Di kareksit Dan si Car X Technologies itu bener-bener Makin lama gak ngetutup-tutupin Untuk pay to winnya Untuk di gamenya ini ya kan Makanya itu Aku salah yakin gamenya ini tuh bakalan fail Nanti gitu ya kan Kalau misalnya mereka melakukan gini terus-menerus Dan dengan adanya Car X Refreshing Nge-PHP terus-menerus ya kan Komunitasnya makin lama Makin sepi Oke Aku bahkan ngasih tau kalian Sedikit realitanya Oke kalau misalnya kalian menanyakan Oke Oh Bang Niki Kamu kok sekarang Ngejelajakan Kareksit dan kawan-kawan Menuju ke online modenya Oke Dan aku pengen ngeliat Seberapa banyaknya Orang yang memainkan online Dan There we go Bahkan aku gak bisa Nge-mainin online Pertanda bahwa Untuk servernya sekarang lagi rusak Dan ini servernya gak rusak Sebelumnya upgrade Oke Jadi setiap kali update itu Ada aja masalahnya Untuk kareksit gitu ya kan Gak nge-fix problemnya Seperti yang mereka bilang Setiap kali ada deskripsi Pada saat update Tetapi malah Memperusak gamenya Oke Dan ini yang bikin Aku cukup kesal banget Untuk si kareksit sendiri Dan aku kurang lebih Pengen nge-quit dari kareksit itu Gara-gara ini Inget aja sekali lagi ya kan Dari dulu aku bilang Aku pengen ngeliat Untuk kareksit itu Berjaya Atau gak kayak seperti Berhasil dan kawan-kawan Tentu aja ini memiliki Potensi besar banget Untuk mereka sukses Tetapi inget aja sekali lagi Mereka buang Secara cuma-cuma Untuk potensi tersebut Aku akan ngasih tau kalian ya kan Hal yang membuat Aku kesal banget Dari developernya Dan ini bikin aku Gak pengen nge-support kareksit lagi Lebih jauh Dan kurang lebih Memaki-maki atau enggak Ngasihin opiniku Secara jujur-jujuran Setiap kali update Dan aku mulai sekali ya kan Bakalan ngasih tau Opiniku secara jujur-jujuran Setiap kali update Oke Jadi kalau misalnya Ada hal yang jelek Yang bisa aku ngomongin Atau gimana Ya jangan nyalain aku Oke Karena aku sudah menunggu Gamenya ini itu Dua tahun lebih Dan mungkin Banyak dari kalian ini Itu lebih dari aku Oke Nungguin gamenya ini Dari tiga tahun Atau gak apa tahun Yang bikin aku kesal Itu tentu aja Aku kalau misalnya Kalian inget ya kan Di twitter ya Aku selalu vokal Kepada kareksitnya langsung Oke DMku itu gak pernah Dibaca sama mereka Oke For some reason Aku gak tau Mereka itu lagi Benci kepada aku Atau gimana gitu ya kan Tapi itu bukan masalahku sih Aku selalu Menyuarakan opiniku ya kan Dengan jujur-jujuran Di twitter kepada kareksit Dan tentu aja Pada saat aku Ngasihin opini gitu ya kan Kalau misalnya Gamenya ini bakalan dead Atau gimana gitu ya kan Kurang lebih Joking manner Oke Kalau misalnya kalian inget sendiri Banyak banget memes Untuk bilang kareksitnya Bahkan dead Atau gimana gitu ya kan Aku gak ngejek apapun Untuk kareksitnya Aku cuman bilang Gamenya ini bakal mati Dan tentu aja mereka sekarang Tertuju kepada Si kareksit refreshing 3 gitu ya kan Dan tentu aja mereka Selalu ku omongin ya kan Kareksit please Atau gimana gitu ya kan Bahkan aku sedikit Memohon kepada mereka Untuk kareksit news Padahal mereka sendiri yang bilang Habis ini update Tentu kawan-kawan Mereka nge-public shaming aku Atau gak malu-maluin aku sendiri Di twitternya Oke Mereka bilang Oh no we are not Oke Mana buktinya no we are not Oke Kau bilang kalau misalnya Gamenya ini bakal mati Kalau misalnya mereka melakukan Ini terus gitu ya kan Dan itu adalah faktanya Memang karena aku tahu Dari analytics sendiri Dan mereka bilang No we are not We are still working on the game Blah-blah-blah Look at this Ini yang kamu kerjain kareksit Oke Aku gak bisa main online sekarang Oke Lebih rusak daripada sebelumnya Jadi omong-omong Sedikit renting Di videonya ini ya kan Karena aku bener-bener Udah mulai kesel banget Sama si kareksit teknologis Nge-treating ini game Oke Dan semoga untuk Kareksit refreshing 3 Itu bisa berhasil nanti Pada saat launch Atau gimana gitu ya kan Supaya gak terlalu Kayak seperti Ancur sebagai kareksit ini Jadi ya Kurang lebih seperti itu Di videonya ini Oke I will see you guys Di video selanjutnya Oke And Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya